Lawan pro player sekarang mudah ya guys, pake kombinasi ini untuk tim kalian ya cuy, ketika melawan player-player yang jago di rank karena ya guys ya, banyak player OLD yang pastinya baru main lagi atau bisa dibilang comeback ya guys Nah pastinya banyak banget bundle-bundle yang berkeriaran, itu odd banget ya cuy, nah pastinya ketika kalian melawan musuh-musuh yang jago ataupun yang odd ya cuy, dengan kombinasi ini akan memudahkan kalian untuk setu tim ya cuy ya, untuk melawan mereka ya guys Oke pastikan buat kalian semua di lag dulu biar kita makin semangat cuy Yang pertama yaitu setup buat ratain musuh, nah buat ratain musuh itu memerlukan setup posisi yang matang dan juga cepat untuk meratakan musuh di jarak dekat ya guys Pastinya menggunakan Hayato itu solusi buat kita ketika darah kita berturun itu 10% ya guys ya, penetrasi armor musuh ataupun ketika kita menembak ya guys ya, kita akan menembus yang namanya face musuh sebesar 5% ya Dan juga awakeningnya kalian itu bisa mengurangi damage dari depan sebesar 3% ya cuy, ditambah dengan yang namanya Kelly untuk larinya ya guys ya, sebesar 6% untuk setup posisi ketika kalian mau meratakan musuh di jarak dekat ya guys Nah pastinya dengan tambahan jota kalian akan lebih cepat lagi buat yang namanya kembali buat ratain musuh ya guys Ketika kalian kenokin musuh, kalian dapet 20% penyembuhan HP kalian ya cuy, jadi kalian gak perlu mikirin medkit yang dipikirin yaitu meratakan musuh 1 squad ya cuy Nah pastinya dengan tambahan Hayato ya guys ya, ataupun Dasya, nah Dasya disini ya cuy, kalian bisa yang namanya buat ya ketika kenokin musuh kalian dapet 18% retopire atau kecepatan gerak ditambah 12% Apabila kalian tidak menggunakan Dasya, itu Dasya tuh guys ya, kalian harus bener-bener super agresif Tapi kalau kalian ingin ya agresif tapi gak terlalu super, kalian bisa gunakan Luna untuk penambahan retopire 8-15% ya guys Nah buat Luna, kalian gak perlu yang namanya kenokin musuh, kalian bisa nembak, nambahin retopire apabila Dasya harus atau diharuskan kalian kenokin musuh guys Yang kedua yaitu meta standar ya cuy, nah meta standar disini itu bisa kalian gunakan karena meta ini itu dipakai di ranket, di turnamen Pokoknya kayak semua orang tuh pake ya guys ya, karena meta ini kayak apa ya guys ya, istilahnya 50-50 buat kita main ya cuy Karena ya bisa dibilang OP, karena pake krono ini ya guys ya, masih bisa ya pastinya buat bertahan, buat menyerang, buat agresif, buat semi agresif Kayak apa ya guys ya, standar-standar banget ya guys ya Nah dengan tambahan Luna pastinya ya guys ya, dengan penambahan retopire 8-15% ketika penggunaan krono ya guys Atau di dalam krono, kalian juga bisa mengubah ke kecepatan gerak, jadi gerak kalian bakalan lincah Atau bisa menambahkan retopire agar teluruh kalian itu makin cepat ke musuhnya ya cuy Ditambah dengan pastinya Hayato ya guys, agar setup posisi kalian itu akan lebih cepat buat meratakan musuh Saat darah kalian berkurang 10% penetrasi armor ke musuh atau kita nembak ke musuh ya guys ya Itu berkurang 5% ya cuy ya, itu akan menembus face musuh dan pastinya lebih cepat buat meratakan musuh yang punya face Dan bahkan ya guys ya, di early game maupun sampai late game, pasti musuh pake face yang cukup tebal ya Nah apalagi di late game cuy, jadi Hayato itu kenapa solusi walaupun terus di nemb ya guys Nah pastinya ditambah dengan Kelly ya guys ya, Kelly ini untuk larinya ya guys sebesar 6% Apabila kalian ingin lebih cepat lagi buat yang namanya setup ya Apabila kalian itu gak pake meta Kelly ya bang, bang aku tuh udah jarang pake Kelly karena percuma ya Nah kalian bisa juga gunain J-Beams untuk pertahanan kalian Agar terblokir damagenya sebesar 12% ditukarkan oleh EP kalian cuy Yang ketiga yaitu nabrak is number one Atau bisa dibilang nabrak musuh dengan menggunakan meta kaleng yaitu meta yang namanya Misa ya guys ya Untuk yang namanya penambahan kecepatan kendaraan kalian dan juga susah buat di aim ya cuy Dengan tambah nomor kalian akan lebih mengetahui informasi di jarak 100 meter ketika kalian menggunakan motor ya guys Nah pastinya ditambah dengan yang namanya Hayato ya Hayato ketika kalian turun dari motor kalian pastinya biasanya terkena damage ya Nah pastinya ketika terkena damage 10% kalian bisa memanfaatkan buat menembak musuh Dan bisa mengurangi penetrasi armor musuh sebesar 5% Ditambah dengan Kelly pastinya kalian akan membutuhkan lari ketika kalian berada di apa ya Turun dari motor ataupun mobil ya cuy Yang keempat yaitu awas dikira cheat ya cuy Nah disini pastinya musuh bakalan kebingungan karena kalian bakalan nambah darah lagi Kayak cheat darah ya guys Penggunaan saya ini akan lebih mudah buat kalian semua menambah darah HP sementara sebesar 50 dan efek healingnya ya guys ya Itu yang sangat ngeselin ya 75% Ditambah dengan jota agar efek healing itu kayak berarti ya guys Efek healingnya bertambah dengan jota itu penyembuhan HPnya saat kalian ngenokin 20% Nah dikalikan dengan efek healing dari saya ini ya guys Apabila darah kalian berturun atau turun banget sampai sekarat ya guys ya Kalian bisa langsung nambah darah sampai 150 HP ya cuy Jadi bayangin kayak full lagi kan Nah disitu juga kalian bisa nambahin 4-4 disini juga Ketika kalian itu terkena hit atau damage atau lain-lain ya guys ya Kalian juga bisa menambahkan 10 HP per 3 detik jadi 30 HP Nah buat tambahan ini efek healing dari saya ini Itu mungkin dia bisa jadi 30 HP jadi sampai 90 HP cuy Waduh ngeri gak sih Ditambah dengan keli agar lebih cepat buat setup posisi musuh guys Yang kelima yaitu one crock one end Pastinya dengan Rafael kalian akan lebih mudah kenokin musuh dan end musuh Dan pastinya lebih cepat buat dapetin kill ya guys Karena meta sekarang itu kill is number one ya cuy Nah dengan Rafael pastinya kalian bisa gunakan senjatanya assault rifle Atau bisa dibilang semi sniper ataupun sniper ya cuy Ditambah dengan Marow pastinya penambahan damage sebesar 25% Sesuai jarak yang kalian tembak ya cuy Dengan tambahan Muko pastinya untuk mengetahui informasi Ketika kalian sudah tembakin dan pastinya kalian berbagi informasi ke tim kalian Jadi pergerakan musuh bakalan kelihatan oleh tim kalian satu tim ya cuy Ditambah dengan Luna, Luna disini itu untuk flyer yang AWM ya cuy Apabila kalian ingin ataupun jarang pake AWM tapi pake semi sniper Kalian bisa gunakan iris untuk menembus gluolnya ya guys Kalau misalkan pake AWM pake iris itu percuma ya guys Karena ya kalian lebih gampang buat tembusin gluol apalagi pake bareta Yang terakhir yaitu bomber dengan gaya ya cuy Nah pastinya dengan kombinasi bomber atau bom ya guys ya Ini sangat berarti buat lawan flyer-flyer jago atau pro-flyer ya guys ya Sebelum itu buat kalian semua yang ingin jago Pastinya join membership Agusi Regal Bro Nah pastinya buat sering dikatain bebar sama tim kalian Atau sama temen kalian Agar kalian bisa dikatain jago Langsung aja join membership Agusi Regal Bro ya Gak perlu mahal-mahal cukup Rp10.000 dan Rp20.000 ya guys Oke disini dengan Stevie kalian bisa bertahan dengan ledakan musuh ya cuy Di berbagai arah dengan pastinya di bulatan tadi Ditambah dengan Alvaro untuk yang namanya penambahan damage exposure dan ledakan Ditambah dengan Luna pastinya dengan Retopiernya ditambah 8 hingga 15% Untuk menembak ketika melawan musuh Ditambah dengan Kelly untuk setup pastinya larinya dengan cepat Apabila kalian itu jarang pake Kelly Itu bisa gunakan J.Bips agar berguna dengan tim ya cuy Untuk pemblokiran damage sebesar 12% Nah segitu aja ya guys ya buat kombinasi kali ini